ini guys TWS murah di bawah Rp50.000 kemarin banyak yang komplain lah nggak seru bahas TWS mahal oke saya akan bahas TWS murah lagi guys kita dapat kita aja dapat kabel USB port type-c to type-a manual buktensi TWS ini sendiri di sini saya akan bahas TWS Pro Pro 6 ini yang saya beli polosan aja jadi dia nggak ada mereknya ya mungkin ini produk untuk di rebrand punya bentuk membulat membulat simetris dengan build quality yang lumayan cukup kokoh menurut saya di bagian depannya ada satu buah red indicator di bagian belakangnya atau bagian bawahnya ada port type-c dan di bagian belakangnya ada satu buah tombol untuk ngace kapasitas bateris di TWS ini TWS ini mempunyai kapasitas bateris sebesar 200 mAh ya standar TWS murah cara melukas TWS ini cukup kita angkat ke atas si tutupnya yang akan terlihat seperti ini untuk desain seirbatnya dia tidak mempunyai karet jadi ini cocok untuk kaum berbahan TWS untuk seperti ini terdapat satu buah mikrofon dan tab sensor di bagian samping dan di belakangnya ini ada bagian terminal atau bagian konektor untuk pengisian ke si hosing-nya ini untuk bahan material dari seirbatnya ini lumayan cukup keringkih gas kokoh dari si hosing-nya ini jadi ini yang sangat terasa ringan sekali mempunyai kapasitas bateris sebesar 30 mAh si TWS ini bisa coba hanya bertahan di satu setengah jam enggak tahu ini baterainya atau gimana tapi ya kalau satu jam setengah sih udah standar lah untuk si TWS murah koneksi bluetooth-nya sudah bluetooth versi terbaru yaitu bluetooth versi 5.3 dengan jarak resistensi standar di bluetooth ya sekitar 10 meter tanpa halaman saya udah coba beberapa lagu di sini dengan beberapa genre musik ternyata si TWS ini mempunyai karakter suara yang baik untuk sound staging-nya sempit atau terlalu luas middle-nya cukup tribal-nya ngusuk dan bass-nya pelan Oke biar tidak terlalu lama saya langsung masuk ke plus dan minus-nya untuk plus-nya bentuknya nya kecil desainnya unik lucu ya itu aja sih plus-nya untuk minus-nya mungkin ini untuk kaum bass-head sangat kurang rekomendasi karena karakter dari si TWS ini dia berkarakter bright lebih ke middle dan high-nya itu terlalu sakit battery-nya dan bass-nya ini sangat kurang padahal saya udah coba di setting equalister di beberapa 3M di handphone saja tapi tetap nggak bisa ngeboost untuk suara bass-nya nggak banyak saya uji untuk si TWS Pro 6 ini begitu saya tahu karakter suaranya dan bass-nya minim terus middle-nya terlalu tinggi bisa untuk stop saya menguji si TWS ini saya nggak coba di gaming yang jelas sih kalau si TWS di bawah 50 ribuan mah jangan berharap kemungkinan ini delay-nya delay parah Oke untuk plus-nya saya lupa tadi saya sebutkan satu lagi plus-nya ini jika dibuka tutupnya dia akan langsung auto-connect ke handphone itu sih yang lumayan plus-nya buat saya sekian dulu review singkat si TWS Pro 6 ini jangan lupa untuk komen like dan subscribe